pilot susi air akan dibebaskan di Papua New Guinea sembilan bulan sudah drama penyandaraan pilot susi air Philips Mark Mertens entah bagaimana kabar terakhirnya hingga kini belum ada informasi pasti yang bisa menjelaskan baik posisi maupun kesehatannya namun dari statement terakhir kepala staf kepresidenan Muldoko dimana pendekatan dan komunikasi dari para tokoh adat dinduga terus dilakukan untuk membantu membebaskan sang pilot bisa saja membuahkan hasil bahkan satu akademisi Uncen Marinus yaung menyampaikan bahwa jika benar ada niat kelompok Egyanus selaku pihak penyandara akan membebaskan Philip besar kemungkinan itu akan dilakukan bukan di teritorial Indonesia melainkan di salah satu kota di PNG dikatakan dari negosiasi yang dilakukan selama ini Egyanus Kogoya setuju pilot dibebaskan di PNG hanya apakah ini hanya sebuah gimmick seperti informasi hoax soal negosiasi 20 miliar rupiah lalu atau betul sesuai permintaan Egyanus yang jelas hingga sekarang aparat keamanan masih berupaya melakukan pendekatan persuasif Marinus yaung juga berpendapat bahwa jalan terbaik untuk kelompok Egyanus Kogoya memulihkan simpati dan dukungan internasional terhadap perjuangan politiknya adalah segera membebaskan sandera Philip Mark Mertens ini dikatakan bukan tanpa alasan yang konkret dimana dipaparkan bahwa KTT MSG di Vanuatu bulan Agustus tahun 2023 sama sekali tidak berbicara isu penyanderaan pilot Selandia baru dinduga Papua tidak ada keputusan MSG yang memberikan tekanan diplomatik kepada Indonesia untuk bernegosiasi dengan Egyanus dinduga untuk pembebasan sandera kedua pemerintah Selandia baru tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri Indonesia apalagi masalahnya menyangkut isu keamanan nasional dan kedaulatan bangsa dibalik drama penyanderaan ini berharap Selandia baru mengeluarkan pernyataan diplomatik mendukung agenda kemerdekaan Papua untuk selanjutnya pilot dibebaskan bagi saya itu harapan yang sia-sia dan tidak mungkin terrealisasikan singgungnya alasannya adalah pertama sikap mendukung penyanderaan warga sipil dalam suatu konflik dan perang ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum perang atau hukum Humaniter Internasional Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!